Intro Pembalap Pata Yamaha Toprak Rasgat Lioglu Rajai latihan bebas dan juarai Super Bowl di sirkuit Mandalika Toprak kembali merajai pada sesi latihan bebas ketiga atau FP3 World Superbike Mandalika 2022 Toprak Rasgat Lioglu mencatatkan waktu tercepat di lap 1 menit 32,953 detik dalam sesi FP3 WSBK Mandalika 2022 yang berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 12 November 2022 pagi waktu Indonesia Barat Toprak Rasgat Lioglu menunjukkan peningkatan setelah pada sesi latihan bebas sebelumnya mencatatkan waktu lap 1 menit 34,088 detik dan berada di bawah sang pesaing terdekat Alvaro Bautista Kini Toprak Rasgat Lioglu berhasil memberi perlawanan dan menduduki posisi teratas hasil FP3 WSBK Mandalika 2022 Dia unggul 0,396 detik atas rekan setimnya Andrea Locatelli yang berada di peringkat kedua Toprak Rasgat Lioglu juga mengungguli Alvaro Bautista yang menduduki peringkat ketiga FP3 dengan catatan waktu lap 1 menit 33,491 detik Pada res pertama WSBK Mandalika Toprak juga berhasil finish di posisi pertama Kini dengan hasil res pertama WSBK Indonesia 2022 Toprak Rasgat Lioglu mampu tunda pesta juara Alvaro Bautista Toprak Rasgat Lioglu tampil dominan untuk meraih kemenangan di hasil res 1 WSBK Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika pada Sabtu 12 November 2022 Hasil res 1 WSBK Indonesia 2022 Toprak Rasgat Lioglu berada di posisi pertama diikuti Jonathan Rhea dan Alvaro Bautista Selepas start, Toprak Rasgat Lioglu dari patah Yamaha langsung memimpin balapan res 1 WSBK Indonesia 2022 Toprak memang tampil dominan sejak latihan bebas hingga res 1 di sirkuit Mandalika Pembalap berdarah Turki ini juga bikin takjub ketika pesta kemenangan dan menyemprotkan minuman beralkohol Toprak berlari menjauh dari Bautista yang berusaha menyemprotkan minuman beralkohol kepadanya Dia berlari ke belakang podium untuk menghindarinya agar tidak terkena minuman beralkohol tersebut Toprak juga melakukan atraksi di depan panggung Namun ketika di luar panggung, Toprak langsung menjeburkan dirinya ke bak mandi dan berendam menggunakan air es karena cuaca saat itu begitu panas Toprak Rasgat Lioglu kini dinobatkan sebagai rajanya sirkuit Mandalika karena menguasai posisi pertama saat latihan bebas pertama hingga perebutan pole position Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya